Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang bagaimana membuat tagihan lain untuk siswa tertentu oke, di menu ini kemarin kita sudah bisa buat next header nya juga otomatis sudah berganti nah disini kita membuat pencarian dulu setelah dicari baru kemudian bisa dipilih data siswanya, ya ini juga sudah kemarin, kalau kita pilih 2 nanti muncul disini array nya 2, nah sekarang saya mau munculin nama jadi, kalau kita lihat kode kita di sebentar, di tagihan step ini oke, pertama ini saya mau benerin dulu ini sebenarnya kalau when ini dia bisa chaining seperti ini jadi bisa nyambung oke, simpan kemudian kita di tagihan step 2 controller, nah disini sebenarnya kita bisa kita langsung menyimpan dalam bentuk apa namanya siswa sorry, siswa aja siswa sama dengan gini kita bisa buat gini sorry, ini dihapus dulu control LTI import nah nanti yang kita simpan bukan ID lagi tapi data collection nya jadi perintah gate ini kan dia akan mengambil semua data siswa berdasarkan ID kalau semua data siswa itu kan berarti ada nama nisn dan lain-lainnya diambil semua nah perintah gate dia akan jadi collection collection itu semacam array tapi dia objek ya dalam bentuk objek maksudnya nah baru kemudian kita simpan di session nya kita simpan seperti ini kita coba refresh sebentar sekarang saya coba lagi klik 2 data ini kita simpan nah sekarang muncul banyak data nih ya oke sekarang kita perbaiki tampilan di tagihan lain step 2 disini kita pakai for age saja before age session get sorry, ini salah session get data siswa ya oke ingat ya ini kan ada 2 cara nih boleh kayak gini boleh juga menggunakan helper nya seperti ini ya saya pakai cara yang ini aja oke kemudian baru kita tampilkan saya tampilin pakai span kemudian yang kita tampilkan adalah item nama misalnya span nya biar bagus kita kasih class pages bg secondary oke bg secondary oke simpan kita coba refresh harusnya muncul nama saja oke ini udah benar kemudian berarti udah selesai nih kita bisa tampilkan juga total datanya disini pakai ini saya buat gini nah jadi biar codingnya tergambar ya oke saya coba dulu nih oke jadi boleh pakai perintah helper ya seperti ini ini saja atau boleh juga pakai session get jadi ini sama saja caranya saya buat dua seperti ini biar nanti ada gambaran kalau misalnya saya ganti baiknya konsisten ya kalau kita mau pakai session get di view pakai session get aja oke sudah simpan kemudian coba di refresh sekarang harusnya paiman perkasa hutapia murti habibi sudah muncul nih dia disini oke nah permasalahannya adalah kita maunya si paiman ini kan dia kan sudah dipilih gini disini harusnya kan statusnya kan ceket ya nah harusnya dia statusnya ceket ini bisa kita oke langsung aja di video ini saja nih saya buka tagihan step controller oke nah disini saya akan pakai perintah edge ya jadi ada namanya edge function key saya buat gini edge itu sebenarnya sama kayak for edge ya sama kayak for edge dia akan buat perulangan dan objek siswanya akan disimpan di variable key pertama saya buat disini key ceket sama dengan false oke kemudian setelah itu saya ambil sessionnya siswa session sama dengan session data siswa oke kemudian berikutnya baru kita cek if siswa session contain contain ada gak sih disini ada kayaknya contain id koma key id oke kemudian baru kita didi dulu kita didi dulu keynya kita tuh mau cari tahu dari ini kan query gate ini kan mengambil semua data siswa dari semua data siswa itu yang ada di session itu siapa saja kalau ada kita tandai ceket true dia akan nambah fill baru namanya ceket gitu oke kita simpan kita coba refresh oke ini dia error 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 kontennya gak ada ya konten itu gimana konten itu pake s gak sih kalau saya gak salah siswa session session data siswa bener konten ya konten pake s sorry oke ini sudah ada nih payment perkasa oke sip sudah kalau codingnya mau kita buat lebih ringkas kita buat gini saja tidak perlu ada variable itu lagi nah gini jadi jika session data siswa itu berisi id nya sama dengan id yang ada di perulangan semua data siswa maka ceket nya true kita refresh sekarang ceket ini kita pindah ke sini disini bukan false lagi dia tapi item ceket supaya dia otomatis terceket kalau dia sudah pernah dipilih oke ini muncul nih oke sip berikutnya itu bagaimana menghapus session nya bagaimana menghapus misalnya saya mau menghapus murti habibi misalnya nanti kita buat coding nya atau nambah kalau nambah bisa gak misalnya saya klik tirta kalau nambah bisa tapi kalau ngapus misalnya gini harusnya dia tinggal dua oke ini sudah bisa kalau kita lihat di coding nya oh iya ini sudah bisa nah permasalahannya sekarang itu adalah kalau seandainya saya nambahin dari kelas lain kan saya sudah ada dua saya klik cari oke misalnya saya mau nambahin nah ini yang kita tambahin baru misalnya dia saya pilih dia maka munculnya cuma satu nah ini problemnya problem ini nanti akan kita selesaikan di pembahasan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi